oke halo semua kembali lagi bersama gua sker toys sebelumnya gua mau ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video-video gue di Hot Wheels video Power Rangers action figure Ultraman segala macem thank you banget udah mampir jangan lupa tonton video gue yang lainnya karena gue gue masih akan bikin terus video gitu gue sambil belajar review video dan gimana caranya nge-review produk yang bagus nah kali ini gue mau nge-review bukan nge-review ya mungkin lebih ke sedikit perbandingan antara Power Rangers Dino Thunder Lightning Collection keluaran hasbro dan juga Power Rangers Dino Thunder keluaran bandai ini jadi yang versi lama yang ini versi baru yang ini udah siapin penggaris nih kita bakal ngikutin apa ngukur tinggi aktual dari figur ini berapa kita dan langsung aja dilihat dulu dari box artnya ya ini sorry banget ya Dino Thunder nya gua dapet kayak gini jadi enggak ada blister belakangnya cuma ada babelnya doang nah nih Hai eh nurut gua box art tetap menarik si punya bandai ya yang ini karena hasbro kayak kayak martial legend semangat kotak berbatu sih cuma kayak rahimah tempat di rumah jadi makin penuh rumah gua sama mainan-mainan kayak gini nih berhala Oke kalau sekarang bakal gue bandingin ya Hai tuh yang satu hasbro satu bandai dari tulisannya di bistranya enggak ada oke tapi di bandai guys di atik suara deh sekarang kita buka aja sama ini bukan lu ya si Dino Thunder yang bandai-bandai ya hasbro bandai-bandai Oke dia ada apa aja sih pertama dapet figurnya figurnya dapet shield armor dada dapet weapon satu dua tiga tapi sebenarnya tongkat jadi satu gitu oke untuk si bandai bentar untuk bandai nah sudah kita buka dulu karena masih segel ya segel hai 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 nah masih ada manual ya guys jadi manual tapi langsung aja lah ke figurnya ya karena butuh kalau nge-review dari figurnya aja perbedaannya apa nanti si Dino Dino tanda sendiri akan gue buat sendiri oke ini kayak ada mini Diorama gitu nah nah sabar guys oke si hasbro dapat apa sih ini kalau nanya hasbro dapat apa aja dapet senjata ya dapet pistol pedang dapet HS headscope terus apa nih tangan part tangan senjata part api dan juga tongkat panjang kita keluarin aja ya guys masih lengket mas bro lihatankah bedanya apa gilas selamat menikmati sekarang gue mau gue ukur tingginya dulu berapa oke kita mulai dari Hasbro garisnya ini 0 ini kurang lebih 15 cm kurang lebih 15 cm terus si bandai bandai 14 cm ya 14 cm oke jadi bedanya cuma 1 cm aja tapi kalau dari gini keliatan beda banget ya karena si Hasbro ini lebih tebak badannya lebih besar gitu join-joinnya terus lebih banyak juga artikulasinya lebih banyak Hasbro ini sekilas ya gue dapetin oke guys ini sekilas kebandingannya dari paint jobnya menurut kalian bagusan mana paint job ya dari kepala dulu deh helmnya gue kepalanya bagusan bandai lebih detail ini lihat nih kayak putihnya harusnya ada Manufact строil yang kaya gini yang benar nih cuma dia enggak ada jadi kayaknya ini apa gue enggak tahu periliter apa about kalau enggak ada body-nya itu suruh nebak polenzier apa enggak ada yang tahu sayaarій migri danoto lighter malah jadi super santai nah pas set body oh ada logo Dino Thunder baru tau lah Dino Thunder tuh Bandai ada emasnya ini sesuai banget film ya sesuai film ini menurut gue movie IQ rate-nya ini yang si Bandai sedangkan hasilnya masih perlu diperbaiki lagi parah juga sih kayak kolektor-kolektor ngumpulin beli mahal harga Rp. 500.000 Rp. 650.000 tapi ya kayak gini kurang jelas tuh liat morphernya aja liat ya Bandai sama sih kayak ya gue terima kasih banget karena udah ngerilis figure-figure Power Rangers sebaru yang tahun dulu belum keluar dimunculin lagi tapi kayak gini hasil kayak aduh gak worth it banget harganya juga gak masuk akal sekarang artikulasi ya ini Bandai ada fitur ini tuh kalau kencet segini-gini Hasbro gak ada lah nah pertama kepala artikulasi kepala dia gak ada tapi badan bisa muter tangan juga ada nih Bandai tangan tangan ini sama lengan ya terus kaki juga bisa kok kaki itu mungkin dikukur semuanya bisa diputer oke karena ini versi ini tapi dia setelah ada gue juga punya yang bisa diputer-puter sedangkan kalau hasbro bisa dipukul kalau kaki itu diapain gak bisa luas bro luas bro bandai terus apa lagi ya dari seri artikulasi sama kepala ini menurut gue semuanya saya bukan kepala apa sih lehernya gak terlalu mentel digur-figur sebelumnya selalu mentel banget jadi kayak apaan sih kecuran gak ada lehernya gitu loh terus senjata nah senjata untuk gue dua-duanya sama-sama asal karena di filmnya harusnya ada warna putihnya gitu merah putih nyas bro ini bandai ya ya oke sih bagus ada senjatanya cuma gak gini juga kali males banget sih tinggal ngecat maksud gue nih mainan mahal gitu loh walaupun gak mahal mahal banget tapi ya kayak harga 500 ribu lu bisa dapat yang lebih baik lah daripada ini bukan apa-apa ya gue pengumpul 4rangers gue ngumpulin semua figur 4rangers tapi kayak ya kalau kayak gini jadi gak worth it aja oke jelas oke next terus ada romen api oh iya ini plus minusnya adalah eh plusnya adalah si hasbro tuh bisa diganti edge scope nya sedangkan bandai itu gak ada bandai biasanya dulu freight ranger ya ngelirinnya jadi dia kepala asal badannya tuh ada di dalam dadanya tuh lihat hasbro helmnya apa nih kayak helm ya usah bukan dino thunder tuh beda sama kayak di foto beda gitu tuh udah banget pak ini putihnya terangnya ini aduh yaudahlah terus senjata nah senjata juga sama ya senjata dibuat detail ukurannya nah cuman gak di set-setnya nih paint job nya jadi jelas gitu nanggung sih kayak jirit sedikit lagi jadi view jirit bagus banget gitu hampir ada minusnya ternyata ya ternyata oke terus lagi terus ke datang oke overall kayak gini bedanya ya sebenernya video ini gue buat buat ngeretik kasbro aja sih ngeretik dalam artian kayak anjrit lah lu perusahaan mainan terbesar gak terbesar juga ya tapi ya lu salah satu big five lah big five perusahaan mainan internasional multinational company tapi ya lu buat figur aja seharga segini gak detail gitu gak sesuai kayak di film kayak ayolah bisa lu perbaikin lagi dan saran gue buat hasbro terus ambil hati masyarakat dan kolektor-kolektor dengan cara lu perbaikin penjob-penjob yang misik senjata-senjata yang gak jelas dan terus ya banyak lantar komentar apa kolektor-kolektor hasbro komen di bawah ya thank you banget thank you itu aja sih paling jangan lupa mampir ke socialsmat gue scare toys scare toys ya mainan menakutkan linknya gue otor di bawah thank you thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati